Ada kisah menarik yang menyebutkan bahwa setan ternyata pernah mengajarkan bacaan ayat kursi pada salah satu sahabat nabi, yakni Abu Hurairah. Kisah ini terangkum dalam hadit riwayat Imam Bukhori nomor 2311 yang diceritakan langsung oleh Abu Hurairah-Ra dan diterjemahkan Abu Abbas Zain Mustafa al-Basurwani. Sahabat Abu Hurairah telah bertemu muka secara langsung dengan setan. Ternyata setan cerdas sekali seperti Ustaz, tulis Abu Abbas dalam buku berjudul Rahasia Kekuatan Terlengkap Keajaiban Sholat Tahajud. Cerita bermula ketika Abu Hurairah-Ra dititipkan kepada Rasulullah untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Suatu malam, Abu Hurairah tiba-tiba memergoki seseorang sedang mencuri barang zakat. Abu Hurairah pun berkata, Demi Allah, sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Namun, pencuri tersebut justru berkata dengan memelas, Sesungguhnya, aku sedang membutuhkan. Aku mempunyai tampungan keluarga, dan aku mempunyai hajat yang sangat mendesak. Abu Hurairah yang merasa kasihan pun membebakan pencuri itu. Hingga keesokan harinya, beliau menghampiri Rasulullah untuk mengadukan kejadian yang terjadi malam itu. Rasulullah pun bertanya, Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh pencuri tangkapanmu semalam? Abu Hurairah pun menceritakan apa yang terjadi semalam dengan jujur. Ia berkata bahwa pencuri tersebut tengah dalam kondisi mendesak untuk menghidupi keluarganya. Maka aku pun merasa kasihan, lalu melepaskannya. Rasulullah pun bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia akan kembali lagi. Mendengar itu, Abu Hurairah kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Nyatanya perkataan Rasulullah benar, pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat berikut dengan alasan yang serupa dengan sebelumnya. Lepaskanlah aku, sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanbungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, kata pencuri tersebut dengan memohon liri. Abu Hurairah lagi-lagi merasa iba dan melepaskan pencuri tersebut. Setelahnya, Abu Hurairah mengadukan peristiwa serupa pada Rasulullah yang kemudian ditanggapi dengan jawaban yang sama dari beliau yakni, pencuri itu akan datang lagi. Ketiga kalinya, Abu Hurairah mendapati pencuri tersebut mengambil barang-barang zakat. Sahabat Nabi satu ini tidak tinggal diam dan mulai mengancam si pencuri. Ia pun berkata, ini yang terakhir dari ketiga kalinya. Kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ternyata kamu tetap mengulanginya. Alih-alih beralasan bahwa pencuri tersebut tengah dalam keadaan mendesak. Ia justru menyampaikan nasihat pada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Pencuri itu berkata, lepaskanlah aku. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Bacalah ayat kursi sampai akhir ayat. Sesungguhnya, kamu senantiasa akan mendapatkan kalimat penjaga dari Allah dan sungguh setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Keesokan harinya, Abu Hurairah kembali menghampiri Rasulullah untuk menceritakan perkataan yang didengarnya dari sang pencuri tentang amalan ayat kursi sebelum tidur. Ketahuilah, sesungguhnya pencuri itu telah berkata benar kepadamu, meskipun ia itu adalah pembohong. Rasulullah pun melanjutkan perkataannya pada Abu Hurairah. Tahukah kamu, siapakah orang yang kamu ajak bicara selama tiga malam itu, wahai Abu Hurairah? Rasulullah bersabda, ia pencuri itu adalah setan. Sampai disini dulu kisah ini semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan bacaan ayat kursi tadi sebelum tidur. Kalau ada kesalahan minta maaf minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!